Dua orang korban kebakaran kapal pengangkut bahan bakan minyak KM sumber mutiara di pelabuhan Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara dirawat di ruang IGD, Rumah Sakit Prof. Kandau, Malalayang. Kedua korban terpaksa dirujuk ke Manado karena fasilitas RSUD Tagulandang belum memadai. Dede mengalami luka bakar sekitar 30% di sekitar tangan kiri dan kedua kaki. Sedangkan korban lain yakni Andre Adam, warga kecamatan Lirung Kabupaten Talaut, masih kritis mengalami luka bakar 80%. Saat ini Andre menjalani perawatan di ruang bedah.